Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Hari ini saya dengan Ibu Negara dan dengan Delegasi Terbatas akan berangkat menuju ke Penumpen di Kamboja. Saya akan menghadiri rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 serta KTT terkait lainnya hingga tanggal 13 November 2022. Jumlah pertemuan yang akan saya hadiri cukup banyak, yaitu lebih dari 20 pertemuan. Dan salah satu fokus Indonesia dalam KTT ini adalah mengenai keketuaan Indonesia tahun 2023. Sebagaimana diketahui setelah memegang Presidensi G20 ini, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN di 2023. Dan tema yang akan diusung di Keketuaan Indonesia adalah ASEAN Matters, Episentrum of Growth. Intinya, Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan atau matters, dan Indonesia juga menginginkan Asia Tenggara tetap menjadi Episentrum of Growth. Ini bukan tugas yang mudah, tantangan dunia masih sangat besar, ketidakpastian dunia masih sangat besar di tahun 2023. Selain itu, ASEAN juga menghadapi tantangan internal, yaitu situasi di Myanmar. Saya akan tiba di Bali, insyaallah tanggal 13 November malam, dan langsung melakukan kegiatan terkait G20. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.